Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di seri tutorial kali ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan ArcPy untuk melakukan pencetakan secara otomatis dapat Anda lihat disini ya sebagai contoh untuk data sample ya terlihat disini ada titik halte bus halte bus ya dan disini ada yang berkuning ini adalah populasi di census block di New York ini diperoleh dengan melakukan buffering dari titik bus ini sebesar 400 bit ya kalau kita ukur 1 bit mungkin kita nanti akan gunakan meter saja untuk peta cetak ini dibuat untuk setiap titik halte bus ya kalau kita melihat data sebenarnya ini jarak antara itu berdekatan namun apa yang terlihat telah dicetak ini hanya fokus pada satu titik nah salah satu unsur bukan salah satu karakter dari visualisasi data adalah agre apa berlebih-lebihan ya artinya apa yang ditampilkan itu belum tentu sama seperti kondisi di dunia nyata kalau di dunia nyata tadi halte bus ini bisa jadi di sebelah ini ada halte bus juga tapi dalam visualisasi untuk menonjolkan menonjolkan ya menonjolkan informasi halte bus yang ada di sekitarnya ini dihilangkan ya setelah otomatis ketika dicetak yang ada padahal ini ada berdekatan seperti ini nah kita akan menggunakan data di Indonesia oleh karena itu kita akan modifikasi file map dokumen ini menyesuaikan dengan data yang ada data yang dipersiapkan adalah data desa di Jabar dan data sebaran SMA di Bandung kemudian data sebaran halte bus di Bandung kemudian juga ada data COVID sejabar ini penekatan yang sama dapat dilakukan untuk data-data tersebut jadi pada intinya kita akan melakukan apa yang disebut dengan accessibility analysis catchment analysis ya ini satu titik ini kita buat buffer ya walaupun ini tidak realistis tapi ini adalah cara yang mudah untuk belajar kita buat buffer sesuai dengan apa namanya logikanya lah misalkan kalau misalnya di SMA ya SMA itu penerimaan siswa baru itu sistem zonasi setiap sekolah itu kan berbeda zonanya kita anggap sama saja misalnya 500 meter nah kita hitung 500 meter dari sekolah tersebut ada berapa sih penuduk yang berpotensi untuk masuk ke sekolah itu kalau misalnya jumlah penuduknya atau penuduk potensial masuk SMA di daerah tersebut sangat banyak ya otomatis orang-orang atau calon siswa yang berada di luar zona tersebut mungkin tidak akan dapat masuk ya kita lihat itu adalah skenario nya kita akan nanti akan mulai dari bagaimana membuat geodatabase dan mengimpor data ke dalam geodatabase oke terima kasih sampai jumpa di sesi berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih